Intro Inikah awalnya pengakhiranku Seakan langit runtuh menenggelamkan asa Laut membara amarah meruntai Tiada kata tersisa Melainkan nilangsa Sanggupkah Kita hadapinya bersama berdua Meluti puing-puing di jiwa Masih disini Meneliti anis seingin gelam Dalam bagai menghadap Kutemukan satu kekuatan Kita yang terus berjalan Mencoba untuk bertahan Merentas pelahir dugaan Dapatkah aku temukan Sisi gelap yang membentang Temukan jawapan Melainkan 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 Sangat Sangat sengsara Dia sedih yang lain macam Bila dengar Dia sedih yang Dia dari dalam Dia macam Sakit Yang itu Suki kena bagi kredit Kepada Pencipta lagu ini Dengan Penulis lirik Siapakah penciptanya Dan juga penulis liriknya Suki? Komposer lagu ini Faruk Roman Dan juga penulis lirik dia Sena Nama pena dia Sena Lagu ini merupakan OST kepada filem The Assistant Yang akan ditayangkan di Pawagam 19 May 2022 Jadi Kalau kita dengar lagu ini Dan kita tahu The Assistant ni adalah satu filem aksi Kita tahu Adrian Tay pengarahnya Suka membuat filem aksi Bagaimana Bila Suki dapat tahu yang lagu ini Untuk filem The Assistant Adakah Suki pun terkejut Eh lagu ni untuk filem aksi? Actually Suki sangat Terujelas Kita terkejut sebab Dia akan Diorang pilih Suki untuk nyanyi lagu ini Because I'm a big fan of Adrian Tay I know that A lot of his movie Is really really good So for this one It's my first time Singing OST untuk filem So Suki turu je lah Dan juga bersyukur lah Diorang pilih Suki untuk nyanyi lagu ni Dan Bila Suki dengar demo ni Pun Suki dah rasa macam Oh How am I supposed to sing this one? Because the demo was sang really well So Suki was like Okay Lagu ni emosi dia lain Lain macam And dia berat dan Tak seperti lagu yang Suki pernah bawa sebelum ni So Suki rasa Bertanggungjawab besar Macam ada There is a weight on my shoulders Okay maybe I should channel that Into the song but Overall the whole process Suki memang enjoy And I'm very excited to see the film for the first time tonight Okay So it's the premiere tonight So Suki belum pernah tengok film tersebut Suki dapat sinopsis dia sebelum Suki nyanyi lagu ni Dan juga tengok trailer dia sahaja Okay So Suki pun Teruja Teruja Very excited Baru nak tanya Adakah Suki sempat menonton filem ni sebelum menyanyi ataupun tidak Tapi Suki mendengar sinopsis Menonton trailer dan mendapat feel ni Jadi apa antara persiapan yang Suki buat untuk mendalami lirik ni Daripada sinopsis dan menonton trailer dia sahaja Usually kalau Suki dapat lagu tu Suki akan dengar melodi dia Suki akan cuba bayangkan What is the song about dengan lirik dia kan And then we will try to relate lah Dengan lagu ni Suki I had to go to a very dark place I have to say Okay Bila Suki rasa paling lemah The most vulnerable times in my life To be able to channel the energy To into the song But it was a good experience Adakah ini juga boleh dikatakan Antara lagu yang paling mencabar buat Suki Sepanjang karya Suki menyanyi Adakah ia akan masuk dalam list lagu mencabar buat Suki lho Ya dia memang mencabar Dalam studio dan juga bila kita nyanyi live tu pun dia mencabar sikit Because emosi dia begitu ekstrim Dan juga range dia pun sangat ekstrim Yang low tu sangat low Yang high tu sangat high It needs a lot of energy to bring that song Tapi ultimately Suki enjoy Suki ada juga dalam kalangan mereka yang sudah mendengar lagu ini Membuat perbandingan yang Suki cara nyanyian dan lagu ini Berbunyi seakan-akan Adele Lagu Skyfall Ada artikel yang keluar Saya tak tahu sama ada awak baca artikel itu atau tidak Okay Dan terus Suki rasa macam Eh please don't you Jangan takut Okay Takut ya Ya saya rasa macam tertekan sikit Sebab Adele adalah such a You know Iconic singer Big fan of her and she's so iconic And Suki perasan ada unsur-unsur macam lagu yang dia pernah bawa Tapi I always use her as a reference And ada So for people to notice and also to To bandingkan Suki rasa bangga lah Tapi Sangat rendah diri Saya rasa jauh lagi lah kot Okay Tapi yang penting kita ambil inspirasi dan motivasi itu Dan untuk terus maju ke hadapan Ya betul Baik Suki kami ucapkan tahniah atas OST Lagu untuk film The Assistant ini Terima kasih Dan semoga apa jua yang Suki lakukan buat tahun ini Dan tahun-tahun yang akan datang akan terus Jadi sukses lah Terima kasih Tahniah sekali lagi Suki Jangan lupa saksikan film nanti Ya dan kalau anda dengar lagu itu Anda tahulah itu adalah nyanyian Suki Lowe Terima kasih Suki Baik anda di rumah jangan ke mana-mana Kita akan berhenti berehat seketika Kembali selepas ini di WHI